Kenapa negara-negara Islam selalu diperangi dan kenapa yang disalahkan selalu salafi wahabi? Mohon penjelasannya. Jadi teman-teman sekalian, Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran Al-Baqarah 120. Audzubillahimna syaitan rajim walantarza angkal yahudu walal nasara hatta tetebak millatahum. Hai Muhammad, kau dan pengikutmu tidak akan pernah diriduhi oleh Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran-ajaran mereka. Tidak bisa. Anda muslim pasti akan, ini benar, antara kebenaran dengan kebatiran akan terus bersaing. Tidak mungkin antem ditinggal diam. Makanya kita bergerak kiat, bergerak menyampaikan agama kita, sesuatu yang bergerak itu susah untuk diserang sebenarnya. Tapi sesuatu yang vakum, mudah untuk diserang. Antem kalau lagi mau berburu, kalau hewannya bergerak terus susah kan, dibidik. Tapi kalau dia diam di tempat, mudah untuk dibidik. Begitu sekarang muslimin vakum, tidak belajar agama, tidak terapin agamanya. Ya pastilah jadi sasaran gitu kan. Bahkan kata Nabi SAW, nanti akan datang akhir, di akhir zaman nanti. Kayaknya sudah masuk waktu kita. Kalian akan dikerumuni oleh kaum, oleh umat-umat sebagaimana, serangga kecil, belatung, ulat, itu memanggil teman-temannya. Makna yang lain adalah, seperti orang yang menganggil teman-temannya untuk ngeroyokin satu nampan makanan. Lalu maksudnya diperbutkan ya, diambil, dibunuh, dirampas, dijajah, semaunya mereka. Kata para sahabat itu, sedikit komunitasnya cuma di Madinah. Ya Rasulullah, apa jumlah kami sedikit waktu itu? Kenapa mereka bertanya ini? Karena mereka waktu itu jumlahnya sedikit, tapi orang-orang kafir banyak takut semua. Banyak takut dengan kaum muslimin. Lalu kata Nabi SAW, tidak. Kalian banyak sekali, tapi kalian seperti bui di lautan. Tidak ada sama sekali masalahnya. Lalu kata Nabi SAW, dan pada saat itu penyebab utamanya adalah wahan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Wahan ini kekacauan. Kacau. Kata para sahabat, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hubbud dunia wa karahiyatil maut. Kalian cinta sekali dengan dunia, pokoknya untuk dapati dunia, mobil, rumah, halam, haram pun tidak ada masalah. Agama surat nomor 30, tidak ada masalah. Maka ini kan hubbud dunia, cinta dunia wa karahiyatil maut, dan takut menghadapi kematian. Riwayat lain, riwayat Tirmizi dan Abu Daud disebutkan wa karahiyatil jihad. Dan kalian benci jihad, tidak mau berperang, malam bela agama Allah. Jadi pada saat itulah kita memang mundur. Makanya teman-teman harus sadar, umat ini akan menyerang kita. Kalau masalah salafi wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah wahabi ini, dari mana istilah salafi ini? Ini fitnah. Setiap sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW, sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafi, ya pesantren yang dulu, tradisional. Jadi itu pemahaman kembali kepada salafil ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat, oh ini kelompok salafi. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini? Kemudian wahabi. Wahabi, wahabi. Apa wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang wahabi, yang dianggap wahabi orangnya berjenggut, nyalakan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Di rumahnya jauh dari perubahan-perubahan dosa. Ini kelompok ini. Di olok-olok. Wahabila, wahabila. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan. Saya lihat semuanya disatuin. Teman-teman dari semua ormas ada. Teman-teman nama saya masuk di situ. Banyak mungkin ada 80 atau 100 orang ustad, kiai, dan seterusnya. Baru saya masuk di situ, saya sudah baca. Ini banyak ustad-ustad wahabi. Dimain-main, gitu. Tulisannya pakai O. Wahabila ini. Wahabi ini suka tolak salawat. Suka tolak zikir. Suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini enggak. Ini 80 orang, 100 orang di situ. Kemudian akan habis waktu saya menyitar di situ. Sudahlah, saya keluar. Minta maaf, saya enggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi, teman-teman, benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Bagaimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir. Tapi zikirnya pakai adab, enggak teriak-teriak. Gitu kan? Enggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin, itu yang disebutin. Adab sama Allah. Subhanallah. Subhanallah. Dilakukan. Bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada. Subhanallah. Subhanallah. Dibaikan main-main. Allah, hu, hu, hu. Apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya. Ngarang-ngarang. Oh, ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa, teman-teman sekalian? Antum enggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudis berdoa sampai hampir satu jam kalau surat kunut. Itu dikatakan itu pentolanya wahabi katanya. Baik berdoa kunut satu jam. Sampai orang semua pada menangis seluruh dunia. Antum bilang itu wahabi. Ini subhanallah ini. Benci doa itu namanya? Ajib. Sesuatu yang aneh gitu. Bagi saya, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali. Tidak beralasan nih. Yang penting dari Saudi, wahabi. Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90. Teman-teman ayah saya sempat dipesan dari kota Makassar. Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi wahabi. Baik. Saya berangkat enam bulan pertama teman-teman sekalian. Semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini wahabi ini. Apa ini wahabi ini? Mohi yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinia. Wallahi. Saya bersumpah bersama Allah teman-teman sekalian. Tidak pernah ada sebutan nama wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata wahabi dari mulut mereka. Wallahi. Yang ada cuma, Allah bersyiman, Rasulullah bersabda. Wallahi. Saya sumpah di sini, di musjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya. Kala Allah, kala Rasul. Kala Allah, kala Rasul. Selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibn Abbas, sahabat, Ibn Umar, sahabat. Ini pemahamannya mereka. Ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini. Tentang hadis ini. Itu yang kita belajarin. Dan kalau ada masalah fikir, didatangkan empat madhab semua. Imam Syafiq bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini. Abu Hanifah begini, dalilnya jelas. Semuanya begitu. Setelah enam bulan saya berpikir, kok saya harus takut dengan orang-orang seperti ini. Ini ilmu semua yang disampaikan. Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi wahabi. Bagaimana memahami? Saya enggak nyambung gitu. Bagaimana caranya? Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akar sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Mekah di mana? Di Mekah. Baik. Setelah itu Nabi SAW hijrah ke? Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah. Mekah sama Madinah, markas Islam. Ada orang mengatakan, itu markas wahabi, ini tempat Nabi mu lahir dan mati. Kok gimana sih? Lalu dikatakan itu ajaran yang tidak benar, yang sesat. Padahal kalau kita duduk di majlisnya ulama, ini Rasulullah bersabda, ayat Al-Quran dalam surah ini. Selalu itu. Silahkan saya tantang siapapun teman-teman sekalian. Maaf, bukan tantang. Saya ajak anda kalau lagi umrah, yang mengatakan wahabi-wahabi, tolong anda datang ke Masjid Nabayut, Masjid Haram Mekah, duduk di majlisnya salah satu ulama. Coba dengarin apa yang mereka bilang. Coba jalan. Atau mau bertanya silahkan. Pasti mereka jawab, hukumnya, kalau Allah berfirman surah ini, Rasulullah bersabda begini. Itu isinya. Itulah yang mereka bilang wahabi. Ini kemurnian agama teman-teman sekalian. Dan kalau anda tidak pertahankan kemurnian agama, lalu siapa yang mau pertahankan? Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa, harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak faham, dia kukunya masih panjang, sholatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan. Wahabi juga, wahabi juga. Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kua muslimin. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah di 71 golongan. Nasrani 72, umatku 73, semuanya di neraka. Masuk, mampir neraka dulu. Nanti masuk surga iya. Kecuali satu, enggak pakai lewat neraka, masuk surga. Kata para sahabat. Sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Nah ini yang selalu ditunjuk salafi, wahabi ini yang selalu berkata, Rasulullah sahabat, Rasulullah bersahabat. Ini orang yang berpegang pada kemudian Islam. Teman-teman sekalian berhenti dalam masalah istilah-istilah seperti ini. Ini bahaya. Percah umat dan macam-macam. Saya lihat beberapa di cuplikan YouTube saya, ada cuplikan, ada kata-kata di bawah. Oh ini pentulannya wahabi ini. Ah ini mungkin ISIS nih. Nah ini mungkin ini nih. Ah ini mungkin ini nih. Padahal orang itu tidak kenal saya. Bagaimana pertanggung jawaban dia hari kiamat di depan Allah? Coba nuduh saya. Bisa ketemu sama saya minta maaf enggak? Kalau enggak ketemu, gimana coba? Saya bisa maafin. Tapi dalam hukum Islam, kalau seseorang memfitnah saudaranya Muslim, menuduh sesuatu yang dia tidak punya ilmu, sudah dimaafin pun pada orang yang sedang difitnah, tetap hukum syarih dia harus minta maaf. Kalau tidak, saya dapat pahala karena memaafkan, dia tetap dihukum sama Allah karena masih belum minta maaf. Variablenya begitu kan? Hukumnya begitu. Orang mencuri. Kemudian dia tidak kembalikan haknya orang, tetap dihukum. Tidak bisa. Maka teman-teman berhenti dari fitnah ini. Kita ikut-ikutan. Ini dikatakan teroris. Oh kita juga ikut-ikutan teroris semua. Ini garis keras. Ini kita katakan garis keras. Belajar. Kita punya mata. Bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa berfikir, bisa merenungi. Dengar dong dulu. Apa yang disampaikan? Kalau disampaikan benar, terima. Kan itu. Teman-teman yang ditunduh dengan istilah ini hanya betul-betul kembali kepada kemurian Al-Quran dan Sunnah. Itu. Coba hadiri pengajiannya pasti selalu kalallah, kalah rasul. Kalallah, kalah rasul. Ini ajaran Islam teman-teman. Tidak pernah ada perkataan kata kiyai saya, kata guru saya, kata gini, kata gitu. Tidak pernah. Anda boleh ikuti ceramah saya. Kalau saya pernah katakan ini kata si fulan, kata si fulan ini sudah jauh. Kalallah, kalah rasul. Ada tanggapan ulama' yang merincikan mungkin atau menyampaikan. Itu mungkin. Ini Allah Alam. Mudah-mudahan Allah perbaikin keadaan muslimin.